Hey Assalamualaikum Peminista Final American Got Talent tinggal 24 jam lagi dari sekarang Dan hasilnya akan diumumkan 48 jam lagi Setelah Sultan Malano mengupload video ini Sultan Malano bersyukur Apabila Putri Ariyani menang American Got Talent Dan lebih bersyukur lagi Seandainya tidak menang Loh kok begitu Sultan Malano? Hohoho Begini penjelasannya Peminista Jadi Disimak sampai selesai ya Supaya Peminista tidak salah paham Kita bahas dulu yang bersyukur bila menangnya ya Peminista Kenapa Sultan Malano bersyukur bila Putri Ariyani menang Pertama tentu saja ini akan membuat Indonesia bangga Sebuah sejarah telah ditorehkan Untuk pertama kalinya Dan bila Putri Ariyani menang sekarang Akan memotivasi seluruh rakyat Indonesia Bahkan seluruh manusia Indonesia Yang terlahir normal maupun Ternahir tidak normal Akan banyak orang yang bahagia di Indonesia Termasuk semua penyandang disabilitas di atas dunia ini Yang kedua Putri bisa keliling dunia Ini adalah cita-cita Putri dari dulu Dan sering dia Uncapkan di media Bahwa dia ingin tur keliling dunia Dengan memenangkan American Talent Berarti Putri sudah dapat kontrak Untuk menyanyi di seluruh dunia Tur keliling dunia Dan semua itu di bawah manajemen American Got Talent Putri akan dikontrak besar-besaran American Got Talent dapat Memujudkan keinginan tersebut Tiga Dengan memenangkan American Got Talent Karil Putri akan cemerlang Sudah nampak garisnya Semua orang pasti akan sadar Bahwa Putri Aryani Adalah pemenang American Got Talent Dengan talenta Yang benar-benar bisa diandalkan Penampilannya akan ditunggu Dimana saja di atas permukaan bumi ini Subhanallah Lalu kenapa Sultan Malano Akan lebih bersyukur Kalau Putri Aryani tidak menang Bahkan mungkin Sultan Malano Akan mengajak pemirsa Juga berpikir Seperti yang Sultan Malano pikirkan Begini penjelasannya ya Pemirsa Yuk kita bahas Kenapa lebih bersyukur Kalau Putri tidak menang Nah sekarang kita bahas Kenapa Sultan Malano Lebih bersyukur Bila Putri Aryani Tidak menang Pertama Alasannya Talenta Putri Aryani Telah menjadi berita dunia Video dia menyanyi telah ditonton Puluhan juta orang Dan terus akan bertambah Seiring berjalannya waktu Musisi-musisi dunia Memujinya Musisi-musisi dunia Terpukau dengan talentanya Sebut saja Ronan Keating Pibo Bryson David Foster Dan U2 Semua terkesima Dan mengakui Keajaiban Suara gadis Keramat ini Itu adalah Kemenangan pertama Putri Aryani Menang atau tidak menang American Got Talent Putri sudah mendunia Dia telah memenangkan Hati Masyarakat Indonesia Bahkan dunia Bukan karena kasihan Tapi karena talentanya Kedua Putri mempunyai talenta Yang tidak dipunyai Oleh semua orang Termasuk Peserta semua finalis American Got Talent Finalis yang FEN nyanyi Hanya Putri Aryani Dan Lavender Keahlian dua orang ini Adalah suara Suara itu Adalah anugerah Tidak bisa ditiru Dan tidak bisa Dipelajari Itu anugerah Dari Tuhan Yang Maha Esa Dalam bidang suara Putri Putri menang jauh Dari Lavender Apalagi Putri Bukan hanya Pandai bernyanyi Tapi juga Pandai bermain musik Lawan Putri yang lain Seperti Murmuray Shen CB Unity Dan Avan Gabe Semuanya adalah Penari kolosal Dan tarian itu Bisa dipelajari Ingat Tari Saman Tari Aceh Tari Zapin Tari Riau Tari Dindin Badindin Tari Sumatera Barat Bila tari-tari itu Dilatih dengan baik Dengan telaten Dengan Penari-penari Profesional Maka itu Tidak akan kalah Bagusnya Dengan tarian Murmuray Shen CB Unity Dan Avan Gabe Indonesia Pasti bisa membuat Asalkan ada Yang mau Melatihnya Untuk talent-talent lain Itu semuanya Bisa dipelajari Tapi Suara Adalah Anugrah Hanya Putri Yang punya Suara Anugrah Itu Alasan Ketiga Adalah Alasan Yang membuat Kita lebih bersyukur Bila Putri Tidak menang Bila Tidak menang Putri Akan terlepas Dari beban Kontrak Dari American Got Talent Seorang Sahabat Berkomentar Kepada Sultan Malano Dia Mengatakan Bagaimanapun American Got Talent Itu Adalah Bisnis Semua Kebaikan Kemudahan Puji-pujian Itu Tidak akan Terlepas Dari Bisnisnya Amerikan Got Talent Lama-lama Sultan Malano Berpikir Benar Juga Karena Semua Pemenang Amerikan Got Talent Itu Sudah Ada Kontrak Kontrak Itu Mungkin Ditanda tangani Sebelum Live Show Terus Wallahul 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 Kontrak Itu Menjanjikan Kecemerlangan Karir Putri Hanya Saja Putri Akan Terikat Terikat Itu Tidak Enak Kalau menurut Sultan Malano ya Pemirsa Katanya ada 40 poin surat perjanjiannya Ada juga yang mengatakan dari 40 itu ada 10 yang benar-benar harus kita perhatikan Karena kalau Putri Aryani telah dikontrak Berarti semuanya telah diatur oleh American Got Talent Jalan mudah untuk terkenal Tapi juga bukan jalan yang mudah untuk dilalui Sementara Putri Aryani bercita-cita memenangkan Grammy Award Nah sudah adakah pemenang American Got Talent yang memenangkan Grammy Award juga? Tolong kasih di kolom komentar ya Pemirsa Untuk memenangkan Grammy Award tidak harus menang American Got Talent Betul kan Pemirsa? Tidak semua penyanyi terkenal Terbaik dan terbagus di Indonesia adalah jebolan Idol Idol Jebolan Got Talent Got Talent Jadi menurut Sultan Malano Untuk memenangkan Grammy dan tour keliling dunia dengan konsernya Putri Aryani tidak harus memenangkan American Got Talent Kalimat intinya atau kesimpulannya Rakyat Indonesia harus tetap bersyukur Putri Aryani menang atau tidak menang Menurut Pemirsa bagaimana Pemirsa? Putri Aryani sering mengatakan dalam berbagai wawancara Makna dari lagu Lonelines adalah Apa yang kau anggap baik untukmu Belum tentu itu benar-benar baik untukmu Yang baik untuk kita adalah apa yang dipilihkan oleh Allah untuk kita Bersyukurlah kita semuanya apapun yang kita terima Apapun ketentuan yang harus kita hadapi Menang dan tidak menangnya Putri Aryani Kita harus bersyukur Putri Aryani telah menginspirasi kita semua Bagaimana Pemirsa setuju dengan Sultan Malano Channel? Jangan lupa subscribe, share, dan komen Wabillahi taufir wa l'dayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!